Sudah dipastikan akan ikut terbang menemani Sawang Siti pun mendadak meluapkan emosinya jelang perpisahannya dengan Sawang Siti pun bahkan menyinggung soal keadilan yang ia tulis di video yang ia unggah di medsos Terlihat dalam video ketika itu Sawang sedang duduk di kursinya sembari menangis pilu Disini bukan saya saja yang terluka Lihatlah dia, lihatlah dia sedikit saja buang ego kalian tulis Siti Aisyah Adapun penyebab Sawang dipulangkan Faisal Soh menyebut ada dua perkara Yakni yang pertama karena Sia Huang telah melanggar izin tinggal di Indonesia Dan yang kedua adalah warga serta pemerintah Taiwan sudah mengetahui keberadaan Sia Huang Hingga segala urusan Sawang kini ditangani oleh pemerintah Taiwan Karena ibu dan kakaknya sudah tidak peduli dengan Sia Huang Otomatis dinas sosial telah menempatkan Sawang di salah satu yayasan yang ada di Taiwan Mesti belum ditetapkan tanggal keberangkatan Sawang dan juga Siti Tetapi segala urusan seperti paspor dan visa sedang diurus oleh pihak Teto dan imigrasi Adapun tindakan yang dilakukan Siti serta para pendukungnya saat ini Hanya bisa mendampingi pemulangan Sawang terlebih dahulu Untuk langkah selanjutnya akan diselesaikan di Taiwan Dan disana akan dicari solusi Apakah nantinya ada jalan atau kemungkinan Sawang bisa diadopsi oleh Siti Oke Sobat Netter, mari kita doakan yang terbaik untuk Siti dan Sawang Semoga mereka diberi jalan yang terbaik Dan jangan lupa untuk mendukung channel Youtube ini dengan di-like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!